Santai, jodoh gak akan kemana Karena ku slow, sungguh slow Sangat slow, tetap slow Santai, santai Ku yakin Tuhan berikan gacoan Tuhan berikan gacoan Awalnya aku terjun di dunia musik Itu waktu itu masih main di cafe to cafe Itu perjalanan sekitar dari tahun Aku mulai dari tahun 2007 2007 aku main di cafe Lama sampai tahun 2018 Mungkin waktu itu masih main juga disana Setelah rilis slow itu Aku masih sempat main di cafe juga Dan sempat juga long trip sampai keluar kota Ke Papua, ke daerah-daerah di Indonesia sih Sampai akhirnya Aku bisa rilis lagu Perdana itu lagu slow di tahun 2017 Suka dukanya perjalanan bermusik Itu banyak sih sebenarnya Waktu itu pernah juga nyanyi Sampai dipukul orang Terus bayaran pertama dulu manggung itu 50 ribu Aku ingat 50 ribu itu ada 3 sesi Satu sesinya itu satu jam Jadi main 3 jam Itu dibayar 50 ribu Itu pertama kali ngapain Mungkin dari dulu aku memang udah hobi ya Udah hobi di musik Jadi dari kecil memang udah disodarin juga musik Di keluarga juga memang semuanya tuh suka musik Dari mama, almarhum papa Sampai kakak-kakak, adek Semua tuh suka musik Tapi sempat juga Sebenarnya orang tua tuh pengen tuh Anak juga kadang-kadang kerja Kayak kantoran gitu kan Jam kerjanya tuh Dari pagi sampai sore Normal gitu Kalau kerja nyanyi ini kan Mungkin dibilang ya Apa ya Di luar normal juga ya Jam kerja malam Pulang pagi Kadang-kadang gitu Tapi Waktu itu sempat juga Aku sempat hampir juga mau berhenti Untuk yaudahlah Aku coba stop nyanyi Dan cari kerjaan yang lain gitu Tapi hati kecil tetep ngerasa Yakin gitu untuk tetep jalanin di musik Dan suatu saat pasti bisa Dan alhamdulillah sih pas tahun 2017 Kesampean juga yang diimpiin Ngeluarin single rekaman gitu-gitu Akhirnya tercapai Langsung viral di single perdana Pertama kali pengalaman rekaman Lagu slow dan langsung viral itu Rasanya Gak kebayang sih Udah seneng banget Bahagia banget Awalnya agak-agak takut Karena belum pernah masuk Studio rekaman Belum pernah Rilis lagu Kayak gitu-gitu Tapi dicoba dan dibantu sama temen-temen juga Dan Nyong Kunci sama Mario Dan temen-temen yang lain di Basecamp Rasanya tuh udah Gak bisa diungkapin dengan kata-kata sih Pokoknya jadi semua orang seneng Keluarga juga ikut seneng Lagunya bisa dinikmatin juga semua orang Dari Sabang sampe Marokem Bahkan sampe luar negeri tuh gak kebayang Sampai sebesar itu lagu slow gitu Tapi alhamdulillah sih bersyukur banget Jadi bisa berkarya Dan orang lain tuh bisa menikmati karyanya gitu Menjaga eksistensi di tengah pandemi ini Salah satunya tetap eksis di sosial media Tetap aktif Dan juga seperti ini Tetap rilis lagu Tetap berkarya Ngeluarin lagu baru juga Yang terbaru ini Satu Jangan Dua Dan mengikuti jaman lagi sih Tetap ikutin ke era digital ini Sampai jumpa di video selanjutnya